Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai order by nah di video kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi order by ya jadi order by itu ada tambahannya bisa kita tambahkan gitu kan jadi setelah kita order by kita boleh mengambil data berapa eh berapa round ataupun data setelah berapa row ataupun kita bisa menghilangkan berapa row pertama seperti itu itu yang disebut dengan offset dan fetch jadi kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan MySQL mungkin teman-teman pernah menggunakan perintah limit ya Nah ini offset dan fetch ini hampir mirip dengan limit yang ada pada MySQL cuma kalau di SQL Server namanya offset dan fetch nah kurang lebih penulisannya seperti ini ini ada offset dan ini adalah fetch untuk lebih mudahnya kita akan coba praktekannya dengan data nanti saya jelaskan terkait hasil dari datanya kita di sini memiliki contoh tabel barang ya yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya kita coba akan tampilkan selek bintang prom barang Hai Oke ini adalah hasil yang kita dapatkan ketika kita mengambil seluruh data dari tabel barang kita menampilkan seluruh data dari tabel barang hasilnya adalah seperti ini Hai nah sekarang kita mau urutkan ini Hai order Hai Baik kita mau urutkan dari Hai diskon ini sudah dibahas di video sebelumnya buat teman-teman yang memang perlu penjelasan lebih dalam terkait dengan order by silahkan cek video sebelumnya kita buat deskening Hai kemudian nama barang Hai ini Ascending nah kalau kita urutkan seperti ini maka hasilnya adalah Oh ini pakai koma ya kita jalankan seperti ini Oke ini sudah diurutkan diskonnya kemudian nama barang diurutkan juga dari sini nah seperti itu nah sekarang kita akan gunakan offset Hai misalkan saya ingin ini biar lebih jelas ya kita akan buat duplikat tinggal tekan sip alt panah kebawah nanti maka akan di duplikat kebawah ya Hai offset nah ini enggak ada esnya ya Hai dua dua berapa dua rows Hai nah boleh hanya row seperti ini ini ataupun pakai S juga boleh sama aja hasilnya ini kalau kita jalankan Hai maka hasilnya adalah seperti ini Hai dimulai dari enam tujuh delapan lima enam tujuh delapan lima enam tujuh delapan lima nah offset dua artinya dua row pertama akan dihilangkan dua row pertama dihilangkan Hai nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mendapatkan enam tujuh delapan saja yang dua pertama dihilangkan dan kita mengambil tiga record dari yang sudah di offset maka tinggal kita tambahkan yang namanya hai 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 vets next Hai nah tiga Hai rows Hai Nah kita akan tampilkan tiga rows saja setelah di hilangkan dua row kalau kita jalankan ini Hai nah maka hasilnya adalah enam tujuh delapan ini ya enam tujuh delapan Hai artinya kita sudah menghilangkan dua row pertama kemudian dari dari data yang sudah hilangkan kita ambil tiga row untuk ditampilkan hasilnya adalah ini nah seperti itu ya nah sekarang kita akan coba nih kalau misalkan ini kita remark jalan nggak ya nah Hai harusnya sih nggak jalannya Hai tuh Hai karena ini Hai harus pasangannya sama ini Hai nah seperti itu ya kalau misalkan kita ingin Hai mendapatkan Hai mendapatkan tiga row pertama berarti disininya Hai nol Hai ininya tiga kita coba jalankan ya Hai tuh tiga empat enam kita akan mendapatkan tiga row pertama ini gunanya biasanya digunakan untuk paging ya jadi supaya pagingnya itu eh misalkan per 100 nah nanti bisa disesuaikan dengan nah paging yang dipilih per 100 gitu Oke kurang lebih seperti itu sangat mudah sekali ya offset dan patch neck mudah-mudahan teman-teman menjadi semakin mengerti dan tertarik dengan SQL dengan SQL Server buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Sampai ketemu di video selanjutnya hai 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 0 hai 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 VI